Intro Hai, ketemu lagi, salam istari Hope you guys all well ya Well, anyway, udah sering lihat, denger, ngomong, nulis, dan baca kata dan kalimat dalam bahasa inggris kan ya Nah, jenis kata apa ya yang sering muncul tersebut? Ada yang tahu nggak? Oke, salah satunya adalah noun Noun adalah jenis kata yang terbesar dalam bahasa inggris, sehingga paling sering ditemukan Terus gimana nih kita bisa nentuin suatu kata termasuk noun atau bukan? Mari kita pelajari bareng yuk Masih ingat dengan video misteri tentang hirarki bahasa? Noun ada di tataran mana ya? Oke, noun ada di tataran word atau kata What is noun? Saya udah pernah membahas ya, ini secara singkat di video saya yang judulnya Part of Speech Oke, masih ingat nggak apa itu noun? According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary, noun is a word that refers to a person, place, thing, event, substance, or quality Atau kata yang mengacu pada orang, tempat, benda, atau hal, kejadian, zat, atau kualitas Lalu, seperti apa pengelompokan noun tersebut? Noun dikalsifikasikan berdasarkan kelas, kelasnya, grup, grupnya, perception, persepsinya, dan number, jumlahnya Noun berdasarkan class, kelasnya terbagi menjadi dua, yaitu common noun dan proper noun Gimana sih maksudnya common noun ini? Common noun is words for a kind of person, thing, substance, etc Common noun adalah kata-kata berupa orang, benda, zat, dan lain-lain Generally begin with a small letter and can have the in front of them Ciri pertama, biasanya awal kata diawali huruf kecil dan diawali artikel the Contohnya, tiger harimau, the tiger harimau itu Town, kota, the town, kota itu Jenis kedua dari noun berdasarkan kelasnya ialah proper noun Proper noun is normally a single word name Proper noun umumnya berupa nama yang berjumlah satu kata Then, it usually refers to just one person, one place, or just one organization Ciri kedua proper noun ini biasanya mengacu pada satu orang, satu tempat, atau hanya satu organisasi Contohnya, Regina, nama orang Indonesia, kemudian WHO, Organisasi Kesehatan Dunia Kategori berikutnya, noun berdasarkan grupnya, collective noun Jadi, kita udah bahas apa aja? Kita udah bahas tentang definisi noun Kemudian, jenis noun berdasarkan kelasnya ada common noun, dan proper noun berikutnya adalah berdasarkan grupnya, ada collective noun Jadi, collective noun describes a set of group of people, animals, or things Jadi, jenis ini mendeskripsikan sekelompok orang, hewan, atau benda, atau hal-hal tertentu Like other nouns, collective noun can be singular or plural Karakteristik berikutnya, seperti noun yang lain, collective noun ini dapat berjumlah tunggal, ataupun jama Contohnya, the team, satu tim itu The teams, tim-tim itu Sometimes called group noun, kadang juga disebut sebagai group noun Group noun, especially general nouns, such as group, set, are often followed by of plus plural nouns Group nouns, khususnya noun umum seperti group, set, sering diikuti kata of plus noun jama Well, on screen, you guys can see the example of collective noun Contoh dari kategori people, orang A band of men, sekumpulan laki-laki Contoh animal, hewan A colony of girls, sekelompok burung camar Dan things, benda A batch of cake, sejumlah cake, atau kue Kategori ketiga, noun berdasarkan perception Ada concrete noun dan abstract noun Kita akan mempelajari concrete noun dulu ya Concrete noun defines something which you can see or touch And which has a position in time and space Concrete sendiri artinya nyata, jadi concrete noun artinya kata benda yang nyata Concrete noun ini menjelaskan sesuatu yang dapat kamu lihat atau sentuh Dan memiliki posisi berkaitan dengan waktu dan tempat Concrete noun mengacu pada beberapa hal Satu, people, orang, seperti woman, wanita, doctor, doctor, baby, bayi, dan cook, koki Dua, things, benda-benda seperti chair, kursi, key kunci, wheel roda, dan knife pisau Tiga, animals, hewan, seperti horse, kuda, fish, ikan, rabbit, kelinci, dan snake, ular Empat, substance atau zat, seperti glass kaca, sand, pasir, iron, besi, dan meat, daging Nama, liquid, cairan seperti water, air, blood, darah, rain, hujan, dan milk, susu Enam, gases, gas seperti air, udara, gas, gas, smoke, asap, oxygen, oxygen, dan steam, uap Noun perception berikutnya ialah abstract noun Abstract noun refers to something which has no physical form, something which we cannot see or touch Abstract noun mengacu pada sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik Sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh Jadi hanya ada di dalam imajinasi saja Abstract noun often refers to ideas or feelings Abstract noun sering juga berupa ide-ide atau gagasan-gagasan atau perasaan Abstract noun ini juga mendeskripsikan beberapa hal Satu, qualities, kualitas seperti ability, kemampuan, importance, pentingnya, truth, kebenaran, length, panjangnya, strength, kekuatan, freedom, kebebasan, beauty, kecantikan, wealth, kekayaan, goodness, kebaikan, dan honesty, kejujuran Dua, menggambarkan states atau keadaan seperti need, kebutuhan, knowledge, pengetahuan, employment, pekerjaan, peace, kedamaian, trust, kepercayaan, hope, harapan, belief, keyakinan, sleep, tidur, emotion, emosi, judgment, penilaian, dan permission, ijin Tiga, menggambarkan events atau action, kejadian atau tindakan seperti change perubahan, cost harga, act aksi, attempt usaha, answer jawaban, start awal, victory kemenangan, examination ujian, fall keruntuhan, reply balasan, fight perkelahian, laugh tertawa, shout teriakan, dan whisper bisikan Berikutnya, bentuk terakhir dari noun, ialah noun berdasarkan number atau jumlahnya, yaitu ada dua, countable noun, dan uncountable noun Countable nouns, kata benda yang bisa dihitung Most common nouns are countable, having both singular and plural nouns Sebagian besar common nouns itu bisa dihitung, yang memiliki bentuk baik tunggal maupun jamak Contohnya, hand, tangan, satu tangan, hands, tangan, tangan-tangan, atau kedua tangan Can follow a, an, or one Ciri berikutnya, countable noun dapat diawali kata a, an, atau one yang berarti satu Contohnya, a girl, seorang gadis, an apple, sebuah apple, a student, seorang mahasiswa Can follow many, few, this, 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 those, dua, countable noun dapat diawali kata many, banyak bisa dihitung, few, sedikit bisa dihitung, this, ini berjumlah satu, this, ini banyak, serta those, itu banyak Next, can follow a number such as two, three, four, and etc Tiga, countable noun dapat diawali kata berupa jumlah seperti dua, tiga, empat, dan seterusnya Contohnya, I bought two loaves of bread, saya membeli dua buah roti Klasifikasi noun yang terakhir berdasarkan jumlahnya adalah uncountable noun Uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung Take a singular verb, karena tidak bisa dihitung, jadi noun ini dihitung tunggal atau satu Contohnya, sugar is sweet, gula rasanya manis Sugar adalah gula yang jumlah butirannya itu banyak dan kecil-kecil, sehingga tidak bisa dihitung Jadi dianggapnya dihitung satu atau tunggal Maka verbanya berupa verbatunggal is, bukan are Unit nouns, for example, piece, lump, are useful words to use with uncountable nouns Karakteristik berikutnya, unit nouns seperti piece, lump, merupakan kata-kata yang digunakan dalam uncountable nouns Contohnya, three lumps of sugar are a lot, tiga bungkah kecil gula itu banyak Uncountable nouns refer to masses which we cannot easily think of as consisting of separate items For example, liquids, powders, we can divide many of these masses into subgroups which are also uncountable Ciri ketiga, uncountable nouns merupakan benda-benda yang tidak terpisah Contohnya, cairan, bubuk Kita bisa membagi benda-benda ini menjadi subgroup-subgroup yang juga tidak bisa dihitung Contohnya, berkaitan dengan benda seperti Cotton, cotton atau kapas Wool, wool Silk, sutra Nylon, benang nilon Contoh lain, tentang meat atau daging Ada beef, daging sapi Pork, daging babi Lamb, daging kambing Dan chicken, daging ayam To remember easily, think of substances such as liquids, gases, and abstract ideas Singkatnya, untuk mempermudah ingatan, pikirkan hal-hal seperti cairan, gas, dan ide abstrak Ciri kelima, can have no article and can follow some Uncountable noun dapat tidak memiliki artikel Jadi, tidak diawali kata a, an, the Serta, dapat diawali kata some yang berarti beberapa Can follow much or little Ciri keenam, dapat diawali kata much yang berarti banyak, tidak bisa dihitung Atau little, sedikit tidak bisa dihitung Berikutnya, can easily follow expression like Most of the, blah, 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 all of the, blah, 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 all the, blah, 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 and half the, blah, blah, blah Ciri ketujuh, dapat diawali kata-kata seperti most of the, sebagian besar dari, all of the, semua dari, all the, semua, dan half the, separuh For your information, many nouns have both countable and uncountable uses Satu, banyak noun memiliki dua kegunaan Baik sebagai kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung Contohnya, a dozen eggs, please Satu lusin telur dong Egg di sini berlaku sebagai noun yang bisa dihitung atau countable Tandanya apa? Itu ada tambahan S di belakang kata egg Kemudian, there's some egg on your chin Ada telur di dagumu Egg di kalimat ini merupakan noun yang tidak bisa dihitung Ya, tandanya apa? Tidak ada tambahan S di belakang kata egg For many nouns, the countable use is for separate items or things But the uncountable use is for an amount of the material or substance Dua, untuk banyak noun, fungsi bisa dihitung Countable untuk benda atau hal yang terpisah Tetapi, fungsi yang tidak bisa dihitung Atau uncountable untuk jumlah atau kuantitas dari suatu materi atau zat Contohnya nih, two onions, dua bawang merah Little onion, sedikit bawang merah A cheese, a whole cheese, satu keju, satu keju utuh Cheese, some cheese, keju, beberapa keju And then, how to form noun Lalu, gimana cara menyusun noun ini ya? Ya, gimana cara menyusun nounnya ya? Oke, jadi saya akan menunjukkan imbuhan yang paling sering muncul dan digunakan Untuk noun person atau noun berapa orang, kita lihat tabel yang ada di layar Oke, tambahan akhiran Er, teach, teacher Or, act, actor Piano, pianist Ian, clinic, clinician I, absent, absentee Us, act, actress N, end, study, student Serta ada awalan co Dari founder menjadi co-founder Sementara untuk nounting Noun berupa benda atau sesuatu Kita simak yang ada di layar ya Oke, tambahkan akhiran C Perform, performance Ism, reality, realism Ness, sudden, suddenness Logi, bio, biology Action, information Iti, electric, electricity C, urgent, urgency Men, advertise, advertisement Al, propose, proposal Hood, child, childhood Ship, member, membership Age, break, breakage Erie, brief, bravery Th, strong Jadi strength Kemudian ada juga Afalan, awalan Kemudian bisa juga Diberikan imbuhan Berupa awalan Sub Dari set menjadi subset Akhirnya Oke, akhirnya apa nih? Akhirnya sampai juga Di akhir video ya Oke Let's recap a bit Masih ingat gak Apa yang udah kita belajar Di bareng hari ini Tentang noun guys Ada yang ingat? Inget? Oke The first Yang pertama Kita belajar tentang Arti noun Atau definisi noun Atau noun definition Two On common and proper noun Three On collective noun Four Concrete and abstract noun Five Countable and uncountable noun Lastly Terakhir Yang dibahas adalah How to form the noun Gimana cara membentuk nounnya Lastly Yang terakhir Countable and uncountable noun Nah Ada pertanyaan gak nih Berkaitan materi noun Kali ini Komentar juga boleh loh guys Yuk ketik di kolom komentar Di bawah ya Alright See you again with me Miss Sari Bye